Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarawan dalam menulis historiografi sangat tergantung kepada kondisi politik dari negerinya. Ketika terjadi perubahan politik, maka iklim untuk menyelenggarakan penelitian dan penulisan sejarah tidak bisa didukung dengan baik, karena ketika terjadi perubahan itu, maka di dalam masyarakat terdapat paling tidak keguncangan. Yaitu guncangnya nilai-nilai lama, nilai-nilai yang sudah disepakati, kemudian berubah menjadi nilai-nilai baru yang belum melembaga. Jadi pada masa transisi, masyarakat masih kesulitan untuk menuliskan sejarah, karena terjadinya perubahan politik. Apalagi misalnya telah terjadi jatuhnya rezim yang berkuasa, kemudian rezim baru belum mantap. Nah, sehingga di situ pasti akan terjadi pergolakan antara rezim yang lama dan juga rezim yang baru. Nah, hal itu sangat biasa terjadi. Jadi ketika nilai-nilai lama masih kuat, sementara nilai-nilai baru belum diakui secara umum, maka penulisan sejarah itu juga akan berpengaruh. Terutama kaitannya dengan objektifitasnya. Karena orang-orang lama akan berpikir bahwa nilai-nilai yang mereka anut akan dianggap lebih gitu ya, karena sudah diakui. Sementara nilai-nilai yang baru ini belum. Nah, begitu pula juga dengan pemimpin atau penguasa baru. Pemimpin yang baru, penguasa yang baru kelihatannya masih ragu-ragu karena belum mempunyai kemantapan dan juga belum tahu nasibnya apakah rezim atau kepemimpinannya itu akan bisa bertahan lama ataukah hanya akan sebentar saja. Nah, seperti kita lihat misalnya ketika pemerintahan pendudukan Jepang di Indonesia karena hanya berkuasa 2,5 tahun maka penulisan sejarah kolonial yang disebut penjajahan atau pendudukan Jepang ini belum terbentuk. Artinya, pemerintahan pendudukan militer Jepang ini belum, katakanlah, belum mantap. Nah, sehingga belum dirintis untuk penulisan sejarah bagi para pemimpin Jepang yang ada di Indonesia. Jadi, mereka belum sempat membuat versi sejarah kolonial menurut mereka. Nah, ini berbeda dengan Belanda karena Belanda menjajah Indonesia cukup lama, tapi yang jelas tidak sampai 350 tahun maka mereka kemudian membuat karya sejarah yang disebut sebagai historiografi kolonial. Nah, begitu pula ketika terjadi perubahan politik dari penjajahan menuju kepada Indonesia yang merdeka dengan proses dekolonisasi politik yang berpanjang-panjang. Jadi, sebenarnya Indonesia merdeka ini berada pada tekanan dari mantan penjajah yaitu Belanda yang memang sebenarnya mereka tidak ikhlas melepaskan kekuasaannya di Indonesia. Nah, sehingga masih ada upaya-upaya mereka untuk mengembalikan kekuasaan pada masa yang lampau. Nah, sehingga di situ terdapat apa yang disebut dengan agresi militer yang pertama dan yang kedua yang kemudian berakhir dengan penyerahan kedaulatan. Nah, ternyata bahwa penyerahan kedaulatan ini menuju ke pemerintahan yang lebih mantap ya. Meskipun dari situ kemudian baru dirasakan betapa pentingnya penulisan sejarah bagi bangsa yang baru merdeka. Jadi, memang di situ sudah tampak sekali dekolonisasi politik memang kemudian merasukki dekolonisasi dekolonisasi historiografi. Jadi, di sini mengubah historiografi kolonial menjadi historiografi nasional itu memang memerlukan langkah-langkah agar historiografi itu lebih objektif. tetapi ternyata bahwa sebagai bangsa yang baru merdeka sikap dan perilaku yang objektif ini juga kelihatannya sulit diwujudkan karena memang sifat subjektivitas sebagai bangsa yang baru merdeka itu terasa sangat menonjol. artinya dengan cara kontroversial pendekatan kontroversial atau pendekatan apa kontradiksi ternyata memang sulit ya mewujudkan karya historiografi Indonesia yang objektif. Nah, sehingga kesadaran dari pengakuan atau penyerahan kedaulatan tahun 1949 itu baru ada kesadaran-kesadaran yang kecil untuk merintis historiografi Indonesia. Jadi perubahan politik itu ternyata memakan waktu yang cukup panjang dari apa penyerahan sampai kepada peristiwa seminar sejarah nasional Indonesia yang pertama. Jadi bisa dibayangkan ada delapan tahun orang kemudian bisa berpikir secara jernih bagaimana sejarah Indonesia itu akan ditulis. Jadi baru ada kesadaran untuk memikirkan itu. nah memang seminar sejarah nasional yang pertama tahun 1957 itu merupakan pintu gerbang bagi sejarawan Indonesia untuk menuliskan tradisi historiografi dan ternyata memang mengalami kegagalan dan akhirnya historiografi Indonesia itu baru diwujudkan pada dekade tahun 1970-an yaitu ketika Orde Baru sudah menjalani proses ya mengalami kemantapan politik nah sehingga meskipun begitu objektivitasnya masih belum bisa dicapai karena tadi ada perubahan politik pada tahun 1965-1965 sampai 1967 nah sehingga disitu keobjektivitasannya tidak muncul tetapi yang muncul adalah bahwa Orde Lama adalah suatu Orde atau suatu rezim yang banyak melakukan kesalahan-kesalahan sehingga mempariskan dosa-dosa sejarah yang kemudian ketika ditulis akan menimbulkan persoalan antara ya karena pasti kalau penulisannya bersifat negatif pasti akan mendapat respons dari ya katakanlah lawan politik sehingga kemudian terjadi protes ya nah itulah karena pada hakikatnya penulisan sejarah kontemporer itu memang tidak mudah karena pelaku-pelaku sejarah orang-orang yang tersangkut peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan masa kontemporer itu itu masih banyak yang hidup dan mereka adalah saksi sejarah sehingga disitu bermunculan subjektifitas subjektifitas dari berbagai arah dan tentu saja perubahan politik ini akan bisa menghasilkan objektifitas ketika sudah ada pengendapan dari perubahan perubahan politik itu sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati